Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Ingeneral TV Hari ini kita akan ngebahas tentang simbol-simbol ya Atau legend yang nantinya di gudung-gudung bertingkat teman-teman ya Mungkin teman-teman udah pernah lihat atau gimana Kita mulai dari yang pertama yaitu ada trafo ya teman-teman Jadi trafo itu dia simbolnya seperti ini teman-teman ya Seperti berbentuk lingkaran dengan garis sangat kecil ya Nah kemudian gambarnya seperti ini di deskripsi teman-teman ya Jadi trafo ini biasanya digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan teman-teman ya Yang tadinya tegangan dari PDTM yaitu 20 kv menjadi 400 sampai dengan 308 full volt Tergantung dari settingan tip changernya teman-teman Nah ada pun tipe-tipe trafo ya teman-teman yaitu trafo basah ataupun trafo kering Dimana trafo basah pendinginnya menggunakan noil Yang fungsinya sebagai pendingin dan isolasi tegangan tembus diantara winding antar pasanya teman-teman Kemudian ada trafo kering ya biasanya juga ada teman-teman ya Yang memiliki media pendinginnya adalah udara Yang perlu diperhatikan adalah sistem pendingin dari fan ya teman-teman ya Yang dalam media trafo tersebut dengan sistem kerja auto maupun manual Nah untuk bagian-bagian trafo ya teman-teman ya Waktu itu saya sudah pernah jelasin nanti teman-teman tinggal lihat aja ya Nanti saya akan di atas biasanya nanti akan saya catumkan videonya Untuk bagian-bagiannya biasanya ada tip changer kemudian DPGT ya Yaitu deteksi gas pressure temperatur biasanya kemudian ada basing tegangan menengah maupun tegangan tinggi teman-teman ya Oke nah kemudian di kedua adalah panel hubung bagi atau DB ya Jadi DB ini adalah distribution box ya Seperti ini kurang lebih simbolnya Simbolnya biasanya ada panel DB, panel PP, panel MCP tergantung dari gedung masing-masing teman-teman Jadi kurang lebih seperti ini Nah ini ada gambar deskripsinya teman-teman Jadi panel bagi itu apa sih panel hubung bagi itu apa maksudnya Jadi maksudnya itu adalah panel yang menyalur seperti Jadi semua kabel dia akan masuk ke situ teman-teman Jadi dia akan ngebagi untuk supply ini teman-teman ya Nah kurang lebih seperti itu Kemudian di poin ketiga adalah generator ya atau genset ya atau generator set ya Yang dikenal dengan genset merupakan salah satu alat atau mesin yang dapat menghasilkan listrik Dengan mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik melalui generator tersebut teman-teman Nah oke kemudian disini ada yang namanya motor ya Ini motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik ya teman-teman Yang menjadi energi mekanik Dia berbanding terbalik dengan di generator tadi Nah biasanya dipakai untuk transfer air ya di gedung-gedung bertiga Maupun exhaust ataupun supply ya dan masih banyak lagi Kemudian di poin nomor lima ada grounding ya Ini simbolnya seperti ini Jadi grounding atau petanahan ini yang sering disebut dengan arde ya teman-teman ya Yaitu adalah dia lebih berfungsi untuk keselamatan maupun penakal petir Ataupun sebagai pengaman ya teman-teman ya Jadi terjadinya kebocoran listrik yang menimbulkan kestrum ya teman-teman ya Terus juga bisa menjadinya jika terjadinya kebocoran ya Bocoran listrik Nah kemudian di poin nomor itu adalah fuse teman-teman ya Jadi fuse ini biasanya di panel-panel teman-teman ya Dia lebih untuk mengamankan sih hampir kurang lebih Dia ada fuse Biasanya di panel-panel itu DRST ini Sepertinya seperti itu teman-teman ya Jadi dalam ini nanti kayak ada semacam fuse kaca gitu teman-teman ya Nanti bisa diganti Biasanya kapasitasi tergantung dari kapasitasi kecil Biasanya 2 ampere ya teman-teman ya Nah simbolnya pun juga seperti ini Nah kemudian disini ada listrik 1 pasa ya Di simbolnya seperti ini Mungkin teman-teman sudah tahu Jadi ini ada single Jadi seperti 1 core ya teman-teman ya Kemudian ada 3 pasa ya 3 core Ini lebih memudahkan ya teman-teman Jadi 1 pasa itu 220 3 pasa itu 380 sampai dengan 3 400 Seperti itu teman-teman Kemudian disini adalah simbol lampu TL ya 1x36 watt Nah simbolnya seperti ini Nah jadi lampu TL ini Dimana energi listrik dikonversikan menjadi energi cahaya Seperti itu teman-teman Kemudian disini Nah ini ada TL juga ya Jadi ini sama TL2x36 watt Jadi sama ini dilengkapi dengan baterai Nah baterai ini simbolnya BA Tapi tergantung dari gedung masing-masing Di biasanya kan ada tuh di asb wheel drawingnya ya teman-teman ya Untuk simbol-simbolnya Nanti teman-teman bisa lihat aja Di asb wheel drawing tersebut teman-teman ya Kemudian di bawah sini ada COS ya atau cengover suite Nah jadi Biasanya disebut COS atau ohmsaklar teman-teman ya Dimana digunakan untuk Memindahkan daya listrik Dari sumber 1 ke sumber 2 Seperti itu teman-teman Jadi perpindahan ya Nah kemudian Setelah itu disini ada lampu downlight ya Downlight LED 1 ke 13 ya Jadi 13 watt Nah biasanya ini dipasang di ruangan-ruangan Tergantung dari Desain konsultan teman-teman Kemudian ini simbolnya seperti ini ya teman-teman ya Kemudian sama ini juga ya Ini dilengkapi dengan baterai Nah kemudian ada apa lagi Nah disini ada saklar ya Saklar tunggal yang biasanya dipasang di rumah rumahan Ya dia untuk memutus atau menghubungkan Adilan listrik tersebut Nah kemudian ada stop kontak Yang simbolnya seperti ini ya teman-teman ya Nah kemudian juga ada stop kontak Yang digabung dengan saklar ya Biasanya dipakai di rumah-rumahan seringnya Jadi untuk menghemat tempat juga ya teman-teman ya Jadi tidak harus Dia hanya satu lain pun cukup ya teman-teman ya Jadi dia satu bobokan untuk tarikannya Kemudian disini stop kontak yang Di tipe-tipe lantai teman-teman ya Biasanya di gedung-gedung tuh Nah jadi untuk Di meja-meja komputer juga kadang Dia menggunakan ini teman-teman ya Nah terus disini ada lampu exit ya Lampu tangga darurat Yang biasanya dipasang dekat star case Jadi untuk mengarahkan atau memudahkan Ketika ada terjadinya Suatu insiden ya Di suatu gedung maupun di suatu tempat Seperti itu teman-teman Jadi disini ada lampunya ya Dilengkapi dengan baterai ya Nah kemudian disini ada circuit breaker ya Nah disini circuit breaker itu Ada MCB ya Maupun MCCB Ataupun yang lain teman-teman ya Nah kemudian Nah disini ada fuse disconnector ya Jadi disini ada fuse Nah fuse ini dalam teman-teman Jadi ini bisa diambil Nah Mungkin teman-teman pernah ngeliat ini Biasanya di pemakaian lampu RST Atau di pemakaian Panel-panel lainnya teman-teman ya Nah kemudian disini ada nih Fuse disconnector load brick Nah ini Yang biasanya dia menggunakan Alat ya teman-teman Ini fuse yang lebih gede Ya dia ada Semacam pegangan gitu teman-teman Untuk mencabut si fuse-nya ini Nah kemudian Disini ada switch ya Atau semacam saklar seperti itu Kemudian disini ada junction box Nah ini lebih Semacam kayak panel Namun dia lebih kecil teman-teman ya Untuk panel junction box tersendiri Nah oke teman-teman Kurang lebih seperti itu Dari video saya Mungkin teman-teman ada Sedikit saran Ataupun komentar Oke sekian dari video ini ya teman-teman ya Salam engineer